Kalau kita menyepakati bahwa politik menentukan pahlawan itu ditentukan oleh perkembangan zamannya, perkembangan politik di zaman itu, maka sebenarnya kita bisa melihat bahwa misalnya di era Soekarno, apa sih tujuan mengkanonisasikan pahlawan ini? Tujuannya adalah karena waktu itu ada proyek unifikasi, proyek penyatuan Indonesia, lalu kemudian Soekarno juga sangat suka dengan ide nasionalisme yang sangat heroik, maka muncul agenda-agenda pahlawan nasional yang sebenarnya berkutat di tokoh-tokoh militer juga dan para veteran, tapi juga berkutat dengan tokoh-tokoh di masa lampau sebelum kolonialisme. Jadi walaupun tidak secara formal disahkan di pahlawan nasional, tapi kemudian Soekarno membawa kembali kejayaan, dalam tanda itu kejayaan mesantara di masa lampau, kemudian diterjemahkan dalam konteks modern bersama dengan para pahlawan perang, khususnya di era revolusi tahun 45-49. Itu era Soekarno. Kalau era Soekarno beda lagi, karena proyeknya pertama tentu saja melanjutkan, melanjutkan misi Soekarno untuk dalam tanda kutip menghormati dan memberikan otoritas terhadap tokoh-tokoh militer. Tapi yang kedua juga ada proyek untuk misi pembangunan. Misi pembangunan artinya tokoh-tokoh yang kemudian dipilih itu dalam tanda kutip juga, apa ya, nggak cuma tokoh militer, tapi misalnya juga tokoh pengetahuan. Kayaknya Stalko itu ada satu, aku nggak tahu ya ini termasuk daftar tokoh pahlawan yang mana, tapi itu ada satu ilmuwan. Dan dia itu kerja sebagai peneliti tanah, peneliti bibit beras gitu. Dan kayaknya dia tuh berhasil menyilangkan dua spesies dan menghasilkan benih baru. Dan akhirnya namanya dia dianggap sebagai pahlawan dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan waktu itu di bawah proyek sejarah nasional, itu menulis biografinya dan menganggap dia juga sebagai pahlawan nasional karena berhasil menghasilkan bidik. Untuk mendukung suasana. Jadi ada proses politik pembangunan juga di eranya Soeharto misalnya. Ketika kita ngomongin sejarah itu, kita harus mempunyai imajinasi yang jauh banget. Karena menurutku masa lalu itu dunia yang asing gitu. Walaupun itu dekat dengan kita, tapi mereka punya nuansanya sendiri, orang-orang yang bergerak, orang-orang yang menjalani hidup, yang punya cara berperikiannya sendiri gitu. Dan itu kan sebenarnya butuh keberanian juga untuk berimajinasi. Kayak apa sih yang sebenarnya mereka pikirkan? Apa sih kesulitan-kesulitan mereka? Kenapa sih kok orang ini bisa memutuskan untuk melakukan ini? Itu kan sebenarnya butuh imajinasi dan juga empati sebenarnya untuk memahami gak cuma masa lalu, tapi orang-orang yang ada di masa lalu. Akhirnya kalau misalnya kita terus-terusan ngomongin pahlawan nasional, yang ngomongin penokohan, yang ngomongin perang, yang mana menurutku tetap penting ya. Aku gak bilang gitu. Kemudian kita mengabaikan itu sama sekali, tapi kemudian sejauh mana pemahaman kita tuh mendorong kita untuk terus berimajinasi dan mempertanyakan sebenarnya apa sih yang terjadi di masa lampau. Jadi lebih itu sih, akhirnya aku merasa kayak sejarah kita seringkali justru gak imajinatif gitu. Dan gak kreatif jadinya. Dan akhirnya kembali lagi ke argumen soal, oh orang ini berkontribusi terhadap nasionalisme Indonesia. Well, semua orang berkontribusi terhadap nasionalisme Indonesia. Ya, pertanyaannya kan sebenarnya bukan itu gitu. Akhirnya kita cuma berkutak di pertanyaan-pertanyaan itu aja gitu. Terus yang menurutku sangat disayangkan di antara kami, sebenarnya sudah banyak yang mengerjakan itu. Jadi, misalnya beberapa teman di Jogja itu ada yang riset tentang beberapa perempuan yang membuka dapur umum ketika era revolusi. 45-49 itu ternyata di Jogja ada beberapa perempuan yang mencoba untuk membuka dapur umum gitu, yang terbuka buat gak cuman tentara, tapi juga masyarakat di sekitar itu. Beberapa yang lain juga bercerita tentang peran dukun, peran, dukun bayi, juga dukun obat, yang seringkali lewat petan dari cerita besar tentang dokter-dokter Jawa yang berdiri se-nasionalisme gitu. Jadi, udah mulai ada sih di antara teman-teman sejarawan yang mulai menulis sejarah sosial yang perspektifnya dari orang-orang biasa.